hai 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 coba aja ya guys bisa tuduh ya kontak on speedometer aki lighting listrikan-listrikan laksan normal stutter jering ada suara aneh disana oke teman-teman semuanya selamat siang selamat berjumpa kali dengan bengkel terbecot mekanik yang paling banyak omong siapa itu penonton bukan saya ya ini ada satu unit Supra 125 CC yang datang dari tempat yang cukup jauh gimana bisa sampai sejauh ini ini motor Provinsi Banten dari Provinsi Banten enggak tahu tempatnya dimana saya kurang tahu ini punya tenaganya loyo enggak maksi ngempos-ngempos gitu terus kita coba dulu ya guys menurut si empunya motor ini belum lama nih ceritanya habis bongkar-bongkar mesin gitu tapi malah jadi kayak gini akhirnya dibelain sampai ke tempat kita apa aja sih masalahnya ngamposnya kayak apa sih beratnya kayak apa sih kurang tenaganya kayak apa juga saya harus tahu dong Iya kan yoi men ini coba dulu ya Oh udah merasakannya ini di menit-menit nah bukan di menit-menit ya di tarikan awal aja udah udah kerasa oke Oke Ajin break Ajin break Ajin Sampai biasa lah ya Tempat saya berhenti Kalau disini pinggirannya Tidak ada batas Oke Tarikannya Kalau udah ngebut sih enak aja Cuma kalau lepas gas Tarik lagi Dia itu kayak kebeban banget gitu Jadi terasa beban banget Di Lepas gas Tarik gitu Tadi kalau udah ditarik aja Ini Ya dapat aja sih Tidak terlalu horror Kalau udah jalan Cuma kalau lepas gas tarik itu kayak Lama Akselerasinya Ada yang aneh Suaranya Kayak ada yang copot gitu Terus suara Lahar mesinnya itu Kedengeran Krusuk 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 Gitu Apa iya Baru dibongkar Bongkar Gitu Coba nanti kita cek lah ya Teman-teman Setelan koplingnya Oke aja Hotel dalam Terus Gear sama rantainya Terlalu kendor disini Ini ngaruh ya Performa ngaruh loh Gear rantai kendor itu ngaruh Jadi beda Beda dikit gitu Kerasa lah Pokoknya kerasa Ini gak ada baut Suara mesin di tengah Jadi semuanya bunyi ya Sebelah kanan kedengeran Kiri kedengeran Gak hanya satu titik Gigi kita masukkan Tahan Suara agak berkurang Gini ya Ini gigi masuk Saya tahan Pakai rem Kalau gak gini Motor gak gerak Suara berkurang Kita netralkan Suaranya makin kenceng Jadi kalau ada beban Suaranya agak berkurang Dikit Tapi kalau gak ada beban Suaranya ngeklak banget Kalau cuma di kopling Gak ada beda suara Lepaskan Langsung turun Suaranya Masalahnya dimana Kruk as Kalau rantai keteng itu Ada beban Gak ada beban Sama bunyinya Ya sama Kalau rantai keteng Kendor parah Gitu Tapi kalau ditambahin beban Kok dia adem Itu Ada masalah Di setang bisa Di keruk as oblek bisa Tapi suaranya Kayak suara keteng kendor Ya kan Ngeplaknya gitu Nah Ini Ada luka di Big N nya Di setang Saker bagian bawah Atau Pen big nya Itu Ada luka Tapi gak luka 360 Jadi luka Separo Atau seperempat Atau ada cuil Di dalamnya Karena terkikis Aus Jadi suaranya gini Kok bisa gitu Ya Karena laker bambunya Tidak rata Berputarnya Jadi Gitu Biasanya Tapi ada hal lain Bisa jadi kemungkinan Bisa Nah Terus kalau ditarik Kayak gini nih Posisi jalan Gini nih Suara ngekleknya itu Kayak hilang Berganti suara Ngur 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 Gitu Ini lah Kekasnya juga Udah gak halus Jadi ada suaranya Kayak Nger 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 Coba kalau gak ada Klek Klek Cuma kedengeran Nger 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 Nya doang Nah kalau Engine Break Kedengeran Banget Klek 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 Gigi Satu Nah gigi Satu Kita tarik Puncaknya Selip Atasnya Selip Terus getarnya Ini getarannya Tinggi Getarannya itu Sampai ke lengan Lengan ini Ini bodi Gak bakal lanteng Karena getarannya Serem Walaupun ini Karakteristik Katanya Supra 125 Itu Paling Bodinya Paling cepat Gendor Ya oke Kalau Mesinnya normal Ya getar Emang Namanya bodi Tapi yang gak Kayak gini Gitu loh Ini mah Getarnya ekstrim Ini kaki saya Kayak disetrum ini Saya berjalan Pakai gigi 2 Di kecepatan Speedometer Adalah 40 Ini getarnya Luar biasa Jadi kayak disetrum Rasanya ini Drrr Ya Strum kecil Gitu lah Ya kalau kalian Gak ngerti Kayak Vibrator Gak ngerti Vibrator Juga Ya Apa sih Gementar Ini Giduannya Terus Tarikannya itu Kayak Ngosong Maksudnya Di tangan itu Gak Padat Gitu Gak Gitu Gak Gitu Tapi Boss Boss Gitu loh Rasanya kayak Ampang Gitu Kayak kurang berisi Gimana Gitu Ya Kurang lebih Kayak gitu Apa saja Masalahnya Yuk Kita Langsung Kuliti Lalu Beneran Gak sih Habis Bongkar Bongkar Gitu Kita Walaupun Dikasih Tau Kayak Gitu Gak Langsung Iyain Aja Boss Kan Semua Harus Melalui Pemeriksaan Pemeriksaan Saudara Ali Mas Ali Lepasin Bodi Semuanya Sambil Nunggu Mesinnya Agak Dingin Bodi Coba Dulu Ya Bodi Depan Ini Gak Ada Baut Kanan Kiri Gak Baut Buda Lepas Saja Ini Depan Copet Oke Guys Kita Bakal Cari Tahu Suara Apa Itu Kalau Analisa Saja Itu Bik Ben Pen Setang Bawah Itu Ada Luka Tapi Tidak Luka 360 Lagi Bawah 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 selamat menikmati 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 motornya ini contoh selamat menikmati ini meskipun contoh contoh selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ada luka dalam disana itu dalam itu Pak Oke udah lihat sendirilah ya tidak saya jelaskan bahannya wangwi kalau dia lagi ngong-ngong ditekan pakai engkol pelan banget Hehehe oh baby ee jugini Aduh Aduh yuk ditekan minta pisau kecil jalan baru ini pak tuh kan pasang ringnya betul betul bukan L ini berarti saya nyopotnya kesini berarti benar enggak kebalik pemasangan ring pemasang ringnya betul, enggak salah aduh kok ringnya gini ya atuh 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 ini harusnya ring baca ini maksudnya ringnya itu ring yang kalau diginiin patah Bos terus ini ringnya yang saya lebih curiga banget kan ini ini kalau yang saya tahu itu warnanya baja warna baja terus kalau diginiin patah ini enggak kalau yang hitam kamu berani tengkek sampai kayak gini mesti pecah niring 1 niring 2 nah efeknya apa kalau pakai barang-barang kayak gini terutama ring ini blok baru Pak ceritanya tuh tak bersihin ya mbok dikira garis tangan eh block IDW itu garis dalem Pak ini luka dan ini bakal jadi vampire oli karena oli akan terjebak di parit-parit dan ring shaker nggak bisa ngebersihin oli yang ada di parit jadi motor ini berasap tipis dilihat dari keraknya ini residu karena ada oli yang ikut terbakar ada oli yang ikut terbakar ada poinnya jelas disitu tapi ya saya tidak tahu ya Pak namanya produk itu beda-beda mungkin satu pabrik tapi beda kualitas ya saya enggak tahu di sini di sini Wow Asyik guys Perpaknya Rusak Walau Paluan Seperti yang sudah kuduka Oblak Oke Perbedaannya Honda Supra NF100 Dengan FD125 Itu adalah Pada kruk as motor ini Tidak ada gerakan Kanan dan kiri Atas dan bawah Ada boleh sedikit Ini gerakan atas bawahnya Masuk kategori Ya umum sih Hampir semua 125 yang sudah berumur Seperti ini itu akan ada gerakan Naik dan turunnya Itu bisa dikatakan masuk kategori Wajar Namun gerakan naik dan turun ini Akan menyebabkan suara Pada pagi hari Itu suara Nah Kemudian Gerakan kanan dan kirinya Setahu saya Supra125 itu tidak boleh Karena disana ada pen penahan laker Agar tidak bergerak kanan dan kiri Menggunakan pegas Nah dia berguna Untuk membuat kerkas itu tidak lari kanan dan kiri Kalau sampai lari kanan dan kiri Efeknya adalah rantai keteng tidak stabil Keteng itu lari kanan dan kiri terus Sehingga konektornya dengan gigi nok Itu juga mengalami gojelak Yang bisa bikin boros keteng Gara-gara ini lari kanan dan kiri Ini parah banget Supra 100cc saja tidak segini Gerakannya pak Honda Grand Legenda Ada gerakannya Malah wajib Pada tipe NF100 Seperti Grand Legenda Supra Fit Itu wajib ada gerakan kanan dan kiri Namun tidak sebanyak ini pak Ini kebanyakan Yang hakikatnya Pada mesin ini itu Tidak boleh ada gerakan ekstrim Dia boleh muter Tapi tidak boleh gerak kanan dan kiri Nah berarti parah Ini parah Bisa jadi salah masang sebelah sana Pen penahannya tidak kepasang Bisa Saya nunggu gambaran dari yang punya motor Nanti yang punya motor ini Tolong konfirmasi ya mas Ini masalahnya Ada banyak kesalahan teknis Yaitu Pemasangan baut yang dipaksakan Di sini Dan semua motor yang masuk bengkel saya Untuk mur ini Tidak saya ganti ya Bagi teman-teman Yang punya Supra Yang sudah diservis sama kita Murnya sudah seperti ini Kita tidak ganti Karena mur ini Kalau bukan ori Bawaan motor itu Kekuatannya beda Tapi ini membuktikan Bahwa motor ini Dikerjakan dengan palu Main ganden Ini dipalu-palu pak Ceritanya Nah Mau lahar sebaru apapun Kalau masangnya ini Dipalu-palu kayak gini Ya rusak lagi Gitu Lakernya Begal bermasalah Ya Bisa dipalu Cuman tekniknya itu Harus sangat canggih Ini banyak kesalahan-kesalahan Yang teknis Kesalahan teknis ya Kalau masalah seker Dan buring Saya tidak ikut bicara Si bengkel juga Tidak tahu Belinya kebriwe Barangnya kebriwe Saya tidak tahu mas Ini gimana Kelanjutannya Mau belah mesin Turunkan mesinnya Ganti Lahar krukasnya Setang sekernya Aku mboh asli Mboh orang gak ngerti Agak meragukan Disini tidak ada Brand merek Adanya tulisan SK Ya tulisannya SK Di setang sekernya Asli apa Enggak saya gak tahu Apasnya Ini asli online Ini asli online Ini apas Ya Barang online itu Hati-hati Aku ngeros ini Asli online Bos Original Shopee Mungkin Oke Sekarang kita Mau mengecek Ke bagian Magnet Area magnet Ada apa aja Di sana Yang sudah Tertangani Yuk Bareng-bareng Disimak Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah selamat menikmati 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 oke teman-teman ini udah dibaut kencang empat sisi mewakili kering gas sebagai penahan daripada lakernya nah jika kalian menemukan kasus seperti ini sudah diganti baru kemudian dirakit dicek dulu sebelum diteruskan ini goyang gak oh goyang ini jangan diterusin apalagi gerak kanan kirinya terlalu enteng kayak gini padahal baru lah kemudian mungkin ada yang berpikir yang disini masih di dalam nah pegasnya ini pensil pegas masih ada di dalam coba cek dulu kita tahu belum nah ini masih di dalam ini kayak tuh di pensilnya ini pegasnya ini seperti enggak ada fungsinya apa-apa padahal ini nekan tapi kan tekanan diong cuma pegas enggak akan mampu menahan gampangnya gini nah ini akan bikin bunyi teman-teman jadi suaranya nanti kayak suara setang seker sama kayak suara seker longgar nah di awal perakitan ini tidak akan berbunyi tetapi setelah dipakai untuk mendapatkan beban agak lumayan ini pasti bu bunyi motor getar santai keteng boros tenaga nggak bisa maksimal kampas kopling kalau dingin gemblodak geletek geletek karena ini gerak hingga si kampas pun begini nah gerakan kanan kiri akan mempengaruhi kepada rumah kopling nah rumah kopling itu koneksi sama bagian sini rumah kopling sekundir rumah kopling primer atau gigi kecil sama gigi besarnya nah gerakannya dia akan mempengaruhi kepada si rumah kopling rumah kopling nya jadi ikut gerak kayak gini nah itu akan bikin getaran-getaran terus angkatannya itu jadi agak ngeredek kalau ini kalau bagian ini seperti ini space itu memang harus jika kalian nemu kasus ini tidak ada gerakan itu nanti persnelengnya kasar persneleng kasar perpindahannya jadi keras suaranya kalau ini nggak boleh gerak kanan-kiri nah kan bunyi nah kalau yang ini perhatikan bunyi toh kalau yang ini walaupun ada space karena apa bukan hanya masalah kanan-kiri sekali lagi saya kasih perbandingan kalau hanya gerak kanan-kiri tapi nggak goyang itu ditekan nggak bunyi ya kan karena tekanan saya tidak mungkin lurus ada tekan ke bawah sedikit jadi klak bunyi kalau ini goyang gampang kok ngecek lahar ini tidak goyang sama sekali tapi gerak kanan-kiri iya nih bunyikan kanan-kirinya tapi ditekan nggak bunyi sebab tidak oblak atas-bawah kalau ini oblak ada oblak sedikit eits gerak kanan-kiri iya nah maka ketika ditekan timbul suara bisa dimengerti sama teman-teman walaupun setangnya baru ganti keruka sekalipun baru kalau ini enggak diperhatikan motor akan tetap kemplapak seperti setang yang rusak hal kecil tapi sangat penting ini sudah tak kasih lihat bandingannya ini tidak goyang nggak bunyi ini goyang bunyi Oke sekarang sekarang kita buka pengikatnya empat baut cukup jadi wakil sebagai contoh kalaupun dibaut semua ya tetap sama oblak lalu apa penjelasannya sama rantai keteng kok jadi boros sederhananya seperti ini Pak rantai keteng masuk sini ya kan rantai ketengnya di sini ininya gerak kesana kemari kanan dan kiri ob ibarat kiri perantai belakang kirinya itu gerak kayak gini si rantai lurus sementara girnya itu itu pindah-pindah kanan kiri otomatis si rantai jadi ikut kayak gini ya ikut kayak gini nah sedangkan motor ini rantainya tipe-tipe silent bukan tipe roll ntar saya kasih lihat ini contohin aja dululah Hai nah ini ya Pak ya kasih contoh dulu lebih enak lebih belajar nah ini kalau dia gerak kesakanan belakang kiri otomatis ini rantai jadi kayak gini setiap hari dia kayak gini maksudnya gerak ikut girnya kayak gini naik turun ya kan lah sedangkan ini bukan tipe roll tapi tipe silent nah ini posisi giri itu spad pasgir saya kasih lihat pasgir oke ya ini giri depan aja yang buat contoh giri belakang sama Anda bisa lihat disini ruang girnya nah girnya itu nyaris tidak ada tempat untuk gerak kanan dan kiri jadi disini presisi ya presisi krepnya jika giri belakangnya gerak kita kasih contoh giri belakangnya gerak kayak gini efek gerakan kanan kiri sementara giri depan itu patent dalam hati di ikat kencang sama mana kena ini gini sedangkan dia gerak kanan kiri otomatis ujung sini akan terus mengalami gesekan ekstra ya kan karena pasti yang akan mengalami gesekan ekstra disini di ujung giri besarnya nah ini setiap hari kayak gini Pak kita kasih gambar agak luas kayak gini contoh walaupun udah gini tapi segini sedikit banget lihat dikit banget cek 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 itu akan membuat sambungan ini makin gini Pak nah sambungannya itu makin begini diokelexa bendino lama-lama ini meregang sehingga nanti ini molor nah jika molor dia itu akan menciptakan space disini ini disini akan terjadi jarak ini mulai meregang lah kalau udah meregang disini kan jadi koclak ini koclak disini nah ini bunyi-bunyinya kercek-kercek-kercek-kercek iya kan empercek lah karena kita naik motor itu ngegasnya enggak mungkin sama kita nggak bisa ngegas itu langsam terus tidak kadang kenceng kadang pelan kadang gentak kadang halus ini juga kerjanya pelan kenceng pelan kenceng bukan ngendok kenceng bukan tapi tekanannya beda-beda kalau langsam enak stabil giliran dihentak dia ketarik nah sementara di onset onsetnya kayak gini akan beda-beda jadi ada yang disini kendor disini masih normal disini udah meregang disini normal sehingga nanti diputaran mesin ini jadi kendor kenceng nah ketiga kendor kenceng yang dikorbankan adalah setutnya ini ini bolak-balik kalah bolak-balik jebol karena dia otomatis sifatnya tekan terus nah pada keteng yang sudah memiliki nilai peregangan dia akan turun tapi pada keteng yang masih posisinya masih ada yang masih sempurna dia akan ketekan ke atas jadi dia dapat tekanan yang terus naik turun jadi ini kayak dipalu teg 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 airnya jebol nggak kuat rusak ganti baru rusak lagi ganti baru rusak lagi itu biasanya kayak gitu nah diganti keteng kayak gitu lagi diganti keteng kayak gitu lagi sumber masalahnya dari mana dari sini ini gerak kanan kiri ya yaitu nah jangan berpikir ah itu kan gerakan nggak seberapa Oke barang tidak seberapa menurut logika kita di dalam mesin dilakukan setiap hari dan dalam tekanan RPM yang tinggi bisa terjadi ya namanya motor kan mosot pelan terus kan ada ngebutnya ini akan jadi cepat rusak jadi jangan sepelekan sesuatu kecil ya seperti kita gini Pak kita setiap hari ditekan gini setiap hari kalau kita mikir ah nggak kerasa ah nggak kerasa ah nggak kerasa yes karena apa dilakukan hanya sesaat tapi jika setiap hari ditekan-tekan seperti ini lama-lama di sini akan akan mengalami lebam bosore ngapalan terus kayak gini tak seberapa ah nggak kerasa ya kalau sekali kalau everyday kamu diginiin pasti lama-lama bermasalah urat syarafnya bermasalah jaringan kulitnya bermasalah lah kurang lebih seperti itu ini yang bisa mengalami perubahan yang bisa memperbaiki diri ada sel-sel yang bisa memperbaiki aja bisa masalah apalagi logam yang tidak punya unsur mikroorganisme cuma didalamnya ini tidak hidup benda mati yang bisa memiliki pergangan pada setiap sambungannya hal kecil tapi setiap hari dilakukan lama-lama rusak bagaikan batu yang ditetesi air setiap hari suwi-swi bolok Oke seperti itu gambaran dan informasi dari saya untuk fenomena ini jadi ini jangan dirakit dulu ya ini bawa lagi ke penanganan untuk mengatasi masalah bagian krengkesnya harus dirapatkan dulu bagian fittingannya fittingan dudukan lager untuk supra ini kemarin teman-teman masih ingat videonya untuk beberapa permasalahan dan kerusakannya serta berbagai metode penanganannya sudah saya informasikan di YouTube ini suara mesinnya untuk kondisi awalnya seperti apa teman-teman bisa cek daratau tunggu saja video rangkumannya nanti kita coba tes jalan dulu ya ini masih dalam tahap testing makanya bodi belum dipasang jika terjadi suatu permasalahan atau kendala maka ini akan ditangani kembali gigi satu dua ini bodinya pada bunyi ya udah dibaut-baut tiga masih tiga masih tiga ini yang k yang Oke, kikimbat ini sekarang Engine brake Oke Lari 100 berapa tadi, saya belum ngebut banget Ini suara mesinnya Oke, perhatikan Oh iya, mohon maaf Cek gambar, cek audio, cek gambar, cek audio, cek gambar, cek audio Siapa tau saya pasang Klipponnya keliru Bisa dibantu teman-teman Di kolom komentar Sampai jumpa Apa suaranya Suara audionya Cek, cek Sampai jumpa Aduh Suaranya kemersek Oh, tadi ini Saya itu Kalau pakai clip on itu Suka Gitu sih Oh iya, teman-teman Harusnya saya ngecek dulu Bercek suaranya Suaranya kembar Kalau sekarang sudah bagus Kalau sekarang sudah bagus Kalau sekarang sudah oke sekarang Oke Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Ke segit lagi Ada ke sedikit kesalahan teknis disini Pemasangan clip on nya kurang maksimal Jadi Mungkin agak ada suara lain disitu Pemberset Audio Video nya Oke Ini adalah supra dari Banten Yang penuh dengan komplikasi dan permasalahan Dan ini jauh-jauh dari Banten Datang ke kita Dengan permasalahan yang cukup umum Yaitu habis dibengkelin gitu Habis ditanganin Tapi masalah mesin masih sama saja Suaranya kemeletak kasar dan berasap Horror Puring nya ganti baru Sekalipun tetap bunyi Kasar Rantai keteng baru Masih kasar Hanya gara-gara suara keletek-letek mungkin awalnya Tenaganya gak maksimal Sekarang udah oke Suara mesin Bisa anda dengar sendiri Tenaganya dapet Saya tadi lari seratus berapa Masih bisa lebih Cuman Track nya harus panjang ya Ini adalah tahap pengetesan Di setiap garapan-garapan saya Maksudnya servisan-servisan Perbaikan-perbaikan mesin Di bengkel saya itu akan melalui proses Tes terlebih dahulu Memastikan bagaimana hasilnya Percepatannya, performanya, suaranya Dan pagi harinya Gas nya bisa langsung jerung Apa tidak Dan lain sebagainya Akan melalui proses Kalau Ada masalah Dalam pengetesan Masih dirasa kurang Maka akan dilakukan penanganan lanjutan Jadi bodi belum dipasang Tes dulu Itu seperti itu Bentar Kita coba jalan lagi Oke Untung berhenti dulu ya Ketahuan kalau audio videonya Bermasalah Nih 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 guys Nih guys Diripet bodinya guys Bodinya diripet Nah Bodi ripet Nggak guna ripetnya Plastik diripet ya Ajur lah Pecah tuh kan Oke Gas gun G Magal oke cukup sampai disini untuk pengantesan kita coba rotary gear oke rotary gear aman sekarang putar balik ya selamat menikmati ini saya pakai gigi tiga lepas gas sampai kecepatan rendah gas itu langsung dapat selamat menikmati 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 selamat menikmati